Kayaknya lebih kece-kece, lebih keren-keren, mana goyangannya? Hey, 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 Jok Rewill. Iya, Raffi. Kayaknya biar mereka panas gimana kalau semua 50 peserta, penonton, Dewan Juri, Rina Nose, semua diajak ta-ta-ta dulu. Oke, siap. Oke, penonton. Cobain disini peserta suaranya mana. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Apa? Terima kasih telah menonton! 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 ...komen atau Tuan Takur atau gimana ya? Pak, enggak dong walaupun kan Dewi nya udah disini. Gak apa-apa dicoba aja dulu. Jangan kayak... Kan kita kemarin udah kasih tau bahwa... ...apapun yang terjadi Dewi tuh punya talenta yang baik. Jadi bismillah aja deh pak bujukin anaknya. Karena gak mungkin yang nyanyi Dewi terus yang nyanyi Dewo pak. Gak ada juga deh Dewi ya pak. Iya. Sayang banget pak soalnya kalau Dewi gak nyanyi malah nih. Sudah saya bujuk tapi dia... Padahal ini kesempatan Dewi loh. Karena banyak banget kepemirsa yang menanti-nanti penampilan Dewi... ...untuk melawan sang bintang. Pak, kalau tanya Dewi nya sakit serat suara kah? Atau tidak bisa nyanyi sama sekali atau gak bisa berdiri? Itu Dewi. Ini Dewi Persi. Dewi yang layak. Dewi aja deh. Maksudnya bisa jalan gak? Masih bisa gak ada. Jalan bisa tapi kayak kurang ini lah kurang gimana tuh. Aduh dimana? Maksudnya gak percaya percaya diri. Maksudnya. Maksudnya Dewi nya saat ini ada dimana? Ada di ruang make up. Tapi sudah tampil sebetulnya. Sudah serius. Sudah make up. Igun. Dewi ada di ruang make up. Coba kita kesitu kali kalau kita nyanyi. Yang paling parah tadi Igun udah difotoin sama tim make up... ...bahwa dia udah cantik banget. Maksudnya gak mau nyanyi. Makanya. Kita coba kesitu coba, Dewi. Coba, Gun. Siapa tau ada Igun disana? Kita tunggu sini ya, Mi. Ajak ngomong coba. Igun lewat mana sih? Ini juga buat masukan untuk peserta yang lain... ...juga memang harus dipersiapkan baik segi mental maupun fisik ya. Jangan sampai kalian menghilangkan kesempatan kalian sendiri. Ini acara live jadi kalau memang ada hal-hal yang seperti ini... ...ini juga akan cukup merepotkan. Sedangkan harusnya tadi malam Dewi tampil bersama sang bintang. Tapi karena kebijaksanaan dari Tuan Takur... ...takutnya Dewi keletihan, capek. Karena sudah terlalu malam. Sudah terlalu malam. Jadi diberikan kesempatannya hari ini. Nah saya takutnya kalau hari ini atau malam ini... ...gak jadi juga takutnya di disqualifikasi. Ya sayang sekali Pak soalnya ini kesempatan satu lagi langkah Dewi... ...untuk bisa memenangkan 10 juta rupiah dan mengalahkan sang bintang. Kemarin malam kena hujan Dewinya pulang. Iya mau kesininya mau berangkat kesini tadi... ...tuh siang ke hujan, hujan besar. Iya. Jadi hujan kan deras pagi ya. Jadi dia sempat memang sehat tadinya. Tiba-tiba tadi lagi di make up katanya. Dia pusing katanya pahalannya Pak. Iya sayang sekali ya. Padahal tapi mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan... ...setelah dibujuk oleh Ivan Gunawan dan juga Tei Is. Mudah-mudahan Dewi mau kembali tampil di sini ya. Itu tuh ada Dewi tuh. Oh itu dia. Oh itu Dewi. Dewi sama siapa itu Pak? Itu ibunya. Oh iya ibunya Dewi. Iya ibunya Dewi. Kenapa nak? Kita lihat sama-sama Tei Is. Silahkan Tei Is. Kalau Dewi tuh bisa. Dewi tuh bisa kok. Ini ada mamanya nih. Ayo dong nak. Udah cantik kayak gini sayang. Ya. Tapi dia baru siap lah. Ya Allah Gun gimana sih. Saya tuh dari jam 7 tadi udah di update sama tim make up. Aku udah arahin make upnya, rambutnya, bajunya. Sayang banget kalau Dewi gak tampil. Iya kenapa sih? Jangan takut sama... Sang Bintang. Sang Bintang. Gak apa-apa harus fight dulu maksudnya dicoba dulu. Dewi pasti bisa kok. Mama tau Dewi tuh suaranya bagus. Cuman memang kurang percaya diri itu gak apa-apa. Itu proses, itu proses. Mama juga dulu gitu. Tapi gak apa-apa Dewi harus tunjukin ke semua orang kalau Dewi tuh bisa. Gitu nak. Yuk doang nak. Dewi takut kecewa ini orang tua. Kecewa atau enggak itu urusan belakangan. Dicoba dulu. Nah waktu kalah itu urusan belakangan. Iya bener. Coba dulu. Sang Bintang juga suaranya gak bagus-bagus amat. Oh kemarin aja. Ya Allah. Iya kan. Coba. Coba dulu nak, coba dulu. Kemarin aja sang Bintang kalah kok sama yang ini. Ayo mah. Iya. Ayo. Ayo. yuk kita doain ya mama ya yuk yuk sepatu nyanyikan ininya sepatunya mana sepatunya ini mau nanya nyanyinya sekarang apa ntar nih sekarang dong harusnya sekarang iya harus sekarang kayaknya Gun Raffi iya Tuan Takur saya tadi mengikuti ini perkembangan di belakang makeup Rina Raffi Rina Raffi iya Teis ini tuh Dewi nya kan masih kita bujukin mau tapi dia masih siap-siap mungkin mau minum obat sebentar dulu boleh nanti gak performnya nanti aja boleh gak tapi dia udah mau udah mau iya ayang iis ayang igut sebentar saya boleh bicara ya Raffi iya Rina iya Tuan Takur saya tadi juga melihat bagaimana Dewi di ruang makeup di bujuk rayu dan sebagainya juga saya melihat kondisi Dewi tapi bagaimanapun saya Takur tetap harus tegas selain tegas Takur juga mempunyai sisi kemanusiaan solusinya adalah Dewi saya beri kesempatan untuk mempersiapkan diri agar dia bisa tampil prima syukur-syukur dia bisa mengalahkan sang bintang dia saya beri kesempatan untuk bernyanyi nanti di segmen kedua tetapi kalau sampai di segmen kedua juga dia tidak siap maka Dewi saya dis itu keputusan saya wah sayang sekali ya tapi Tuan Takur kalau misalnya benar-benar nih amit-amit gitu masih keadaannya kurang mungkin kan gak bisa dipundurin gitu ke segmen terakhir janganlah maksudnya kita kasih kalau gak gimana tidak tidak bisa tapi saya lihat saya sudah mau Raffi saya bilang Takur mempunyai ketegasan dan kebijakan saya punya kebijakan saya memberi kesempatan Dewi untuk mempersiapkan di segmen ini tetapi dia wajib bertanding di segmen kedua baik kalau di segmen kedua tidak bisa tampil maka keputusan saya Dewi saya dis Tuan Takur sebenarnya anaknya sih udah siap udah rapi udah cantik cuman mentalnya dia gak yakin sama kemampuannya untuk bisa tampil disini Tuan Takur justru itu tadi saya bilang Takur mempunyai sikap yang tegas tetapi juga punya sikap yang bijak saya cukup bijaksana memberi kesempatan Dewi untuk mempersiapkan di segmen satu ini baik untuk bernyanyi di segmen kedua kalau di segmen kedua juga dia tidak siap maka ketegasan saya Dewi saya dis yaudah yaudah Tuan Takur nah untuk mengisi kekosongan Rina, Kriwil kalian audisi peserta yang ada setuju? baik Tuan Takur silahkan ya Bismillah Dewi bisa terima kasih Tuan Takur baik ya biar Bapak Tuan Takur sudah memberikan kebijaksanaannya sudah memberikan kesempatan untuk Dewi bersiap-siap jadi Bapak juga bisa ke belakang sana untuk menghampiri Dewi dan memberikan semangat untuk Dewi ya kami persilahkan Bapak Sok Mangga